Halo sobat semua apa kabar semoga selalu sehat dan berbahagia ya malam ini saya akan coba olah salah satu bahan bonsai saya yaitu asam Londo ya teman-teman ini asam Londo hasil stek batang beberapa waktu yang lalu ada kawan yang bertanya apakah asam Londo bisa di-stek jadi asam Londo bisa di-stek ya teman-teman ini asam Londo hasil stek batang ukuran kurang lebih satu jempol kaki sudah stek kira-kira sejak penyatakan awal sampai tiba-tiba Sekarang sekitar ya hampir enam bulanan lah enam bulan lebih kurang ini saya stek dengan media pasir ya pasir sungai jadi kalau teman-teman yang dahul ragu apakah asam orang Londo bisa di-stek bisa mencobanya ya ini perakarannya juga sudah mulai bagus bahkan tidak hanya ukuran kecil ya teman-teman ukuran besar pun bisa di-stek saya akan coba tunjukkan ya asam Londo hasil stek yang batangnya cukup besar nah ini hasil stek asam Londo ukuran batang besar ini sebesar ya sebesar lengan tangan ini saya stek ya kira-kira sudah ya hampir empat bulanan lah ini udah bahkan sudah mulai saya kawati ini karena saya tempatnya sempit saya coba berikan media tanam yang agak banyak disini tidak bisa saya ground tapi saya coba menggunakan bahan media yang besar yang cukup banyak ya biar pertukungannya lebih cepat ini ada juga hasil stek asam Londo yang batangnya cukup besar juga ini ini besar juga jadi tidak usah ragu ya teman-teman untuk melakukan budidaya bahan bonsai dari asam Londo hasil melalui cara stek batang ini untuk bahan yang satu ini ini sebelumnya sudah pernah saya kawati pertama disini ini awal batangnya sebesar jombol kaki saya stek dulu disini ada batang segini tapi tidak tumbuh bisa coba buat keringan jadi yang tumbuh disini ya teman-teman disini sudah saya kawati disini juga tumbuh karena besarannya sudah cukup disini sudah saya potong jadi ini sudah bisa katakan ini sudah mempunyai cabang bisa potong terus ini sudah mulai memiliki anak cabang sekarang akan saya coba rapikan lagi yang ini juga yang ini juga ini dulu saya kawati pertama disini setelah besarannya cukup saya potong disini dan sekarang sudah mulai tumbuh anak cabang sekarang akan saya coba rapikan lagi akan saya pruning daun-daunnya nanti kalau perlu dikawati lagi saya kawati lagi atau juga nanti bisa saya potong tapi ini sepertinya untuk besaran anak cabangnya sudah cukup mungkin nanti setelah saya kawati akan saya potong untuk bahan-bahannya asam londo ini kalau malam memang tertidur ya teman-teman sama seperti asam jawa atau arabika durinya cukup tajam entah kenapa disebut asam londo ya apa mungkin dahulu awalnya dibawah dari Belanda yang jelas tahu saya nama latinnya ptc lobium dulce enggak tahu dulce itu apa dulce dulce itu bahasa Belanda atau bukan tapi nama latinnya ptc lobium dulce sekarang akan saya coba rapikan ya saya akan coba Hai running saja daunnya biar lebih jelas waktu mengawati mengawati nanti rung... kontak ptc ptc semoga coba gunruli saja biasanya untuk duri-durinya tidak saya potong ya teman-teman agar poni lebih sehat soalnya kalau duri-durinya dipotong pasti akan lebih banyak penguapan nanti mungkin kalau bahan bonsai asam lontoh ini sudah mendekati jadi bisa saja dunia nanti dipotong nanti mungkin akan saya khawatir saya arahkan kesini habis kesana depan dan belakang lalu karena besarannya cukup mengejar potong selamat menikmati selamat menikmati ini bagian sini juga dulu pernah saya khawatir pertama ada saya press disini agar rantingnya keluar dari sini ya teman-teman tapi tadi tadi belum keluar ranting tapi sudah ada daun yang tunggu tak apa saya potong dulu udah-udah bisa keluar ranting disini kalau tidak keluar ini akan cabut keringat selamat menikmati selamat menikmati saya ingat waktu kecil dulu ponasem lontoh ini sering ditanam di pinggir-pinggir jalan untuk jadi peneduh ya teman-teman karakter batangnya menurut saya cukup bagus ini bisa nantinya bisa berkerak-kerak saya coba kurangi dulu daunnya ya lebih terbuka nah ini lebih jelas jadi dulu awal saya tanam steak ini batangnya saya tanam ini disini ada lebih panjang sedikit ke sini udah emang bawaan waktu saya steak nih di sini juga ada batang ini ada batang dan kebetulan yang tumbuh di sisi sini di sini ini dan di sini dua yang di sini tidak tumbuh saya potong di sini saya buat keringan di sini saya coba buat keringan sepertinya untuk asam lontoh ini cukup awet untuk jadikan keringan ayunya ini bisa kalau ada lem surpur bisa dioles lem surpur atau biasanya saya oles juga pakai by clean ini bisa lumayan mengawetkan dan warnanya bisa memutih tapi ini belum saya oles apa-apa ini ini sepertinya arahnya sudah benar di sini ya ini saya harapkan bisa tumbuh anak cap ranting di sini kalau kita kawati dan bergerak horizontal biasanya akan menjadikan pohon itu bernaluri untuk mengeluarkan capang di sini makanya akan jaga wati ke sini ini juga dibuat horizontal atau mendatar nanti setelah buat capang baru saya potong untuk yang ini ini sudah cukup besar ya tidak bisa ketika kita ke 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 disini saya potong dulu tapi tidak usah terlalu ke press arahnya sudah benar jadi tidak memerlukan kawat ini sudah sepertinya udah agak datar atau horizontal jadi saya harapkan ada ranting yang tunggu disini makanya saya potong saja disini disini saja jangan terlalu nge-press disini ada tidur-idur ini ada calon mata tunas nantinya nah untuk yang ini sepertinya perlu dilakukan pengawatan karena dia tumbuhnya ke atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari kawatir sesuai ukurannya terlalu besar apa tidak terlalu besar kalau terlalu kecil kalau dengan ini nah ini lebih pas di kawasan ukuran nomor berapa nomor 2 apa 3 kita coba arahkan jadi kalau dikatakan tahapnya ini sudah melalui tahap pilihan cabang dan anak cabang ya dan jika memerlukan kawat kita kawati lalu kita arahkan setelah itu nanti kita tunggu pertumbuhannya kembali agar keluar ranting-ranting yang baru ini sebenarnya juga ada mata tunas disini ya saya harapkan dari sini bisa tumbuh itu mudah 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 mudahan kalau dari sini tidak tumbuh ya kita pakai ini jadi ada cadangan ini ini sebenarnya posisinya tidak terlalu bagus tapi karena kita butuh nah mana cabangnya garasi ini kita kawati kita arahkan untuk kawasan pahasan kita kawasan kita kawasan semeni rting-pahasan itu kita kawasan terakhir kita kawasan supayakan kawat tidak menutupi mata tunas ya teman-teman saya kira cukup di sini saja pengawatannya kita potong kawatnya coba tarahkan dan kawatnya kuat untuk menahan selamat menikmati jaga printer sedikit tidak apa-apa ya teman-teman karena untuk mengikat kita kearahkan keluar kita mendatar lalu di ujungnya agak kita angkat dapetkan cahaya matahari sebaru pertumbuhannya sebagus nah sementara seperti ini dulu pengawatannya ini memang sebenarnya besarannya sudah cukup tapi karena ini baru saja saya kawat dan rantingnya masih agak mudah tidak akan langsung saya potong ya teman-teman saya pastikan disini sudah keluar tunas-tunas baru jadi pastikan sudah lumbuh baru saya potong agar pebesarannya tidak terlalu menyusul cabang yang disini jadi kalau sekarang saya potong saya khawatirnya mati ranting enggak pak saya sukanya main aman dulu jadi sementara seperti ini dulu ya teman-teman proses pengawatan dikatakan kedua untuk bahan gonsei semlondo hasil step batang jadi dikatakanlah ini proses pemilihan kembali percabangan dan pengarahan ukurannya nanti bisa dikatakan small ya teman-teman jadi kita harapkan nanti disini ada kelompok perdaunan disini disini ada makota utama disini juga ada kelompok perdaunan perandangnya ada disini ya teman-teman disini ini nanti disini persisnya nah disini semoga tumbuh syukur jadi kumpulan daun jadi mahkota disini mahkota utamanya terus disini juga ada kelompok berdaunan ya mudah-mudahan bahan-bahan sederhana ini bisa tumbuh sesuai harapan terima kasih berkenan menyimak sampai jumpa kembali bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati